Hai yang tidurnya itu selalu mujur nah kurang lebihnya mujurnya seperti ini kan kawan nah kan tuh tidurnya mujur seperti ini tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu salam sejahtera sehat selalu dan semoga selalu mendapat rezeki yang melimpah dan kita selalu mendapat berkabar obat dari Allah subhanahu wa ta'ala baik kawan-kawan selamat berjumpa kembali dan selamat datang di Wanti Cukreng yang selalu mengajak Sinau bareng dan untuk kali ini masih membahas tentang belum terkutut lokal alam baik kawan-kawan untuk kali ini saya mau menjawab dari pertanyaan saudara kita yang ada di kolom komentar yaitu Om Babi Jatayu dan beliau bertanya atau di komentarnya sekalian Om Wandi untuk perkutut mujur karena saya punya karena saya punya tidurnya miring tapi tidak lurus tangkeringan Apakah masuk mujur nah gitu untuk pertanyaan yang sangat bagus karena juga jarang ya jarang yang ada jarang yang menemuin mungkin gitu ya maaf kawan-kawan ini kebetulan tidak ada maksudnya enggak enggak mau ini apa perkutut perkutut perkututnya lagi pada tidur ini pas kebetulan ini juga lagi tadi mainan sama burung nih burung prit punya anak ini dapat ngombyok dari tub abang-abang yang jualan burung ngombyokan yang warna-warni dan ternyata ini burung kok jadi begini tuh Hai ini mainannya Vibocil dan ini nanti yang buat contohnya burung mumpet ini karena saya akan tidak punya burung perkutut yang dimaksud atau burung perkutut katuranggan mujur tadi saya kan tidak punya jadi untuk mempraktikannya nanti pakai yang ini nih si mumpet ini jadi yang namanya perkutut mujur itu kan yang tidurnya selalu mujur atau mujur seperti ini nah ayo buat contoh nah ini yang tidurnya itu selalu mujur nah kurang lebihnya mujurnya seperti ini kan kawan sebetulnya tidak apa ya tidak selalu mujur maksudnya itu mujurnya itu begini kalau burung normalnya kan tidurnya begini jadi tidak istilahnya tidak mujur jadi yang dipertanyakan itu kan burung perkutut yang tidurnya miring tidak mujur ke tangkeringan sebetulnya itu sudah masuk katuranggan mujur nah karena apa karena tangkeringannya kemungkinan tangkeringannya kecil nah kalau yang tangkeringannya gede kayak di alamnya mungkin di di dahan pohon atau diranting tapi ranting yang gede nah itu kan tidurnya bisa mujur nah begini kurang lebihnya nah tapi kalau untuk yang tangkeringan kecil itu bisa betulnya itu sudah mujur tuman kan untuk pegangannya itu kan tidak bisa untuk eh apa ya kanan kiri ya bagaimana ya itu tetap tetap nangkeringnya begini cuman posisinya itu agak miring karena sebetulnya itu mau mujur tapi berhubung namanya kakinya nyengkramnya nah itu kan tidak bisa nah itu kan tidak bisa lurus itu itu kalau yang begitu untuk babi jatayu coba diganti tangkeringannya yang agak gedean nah coba diganti pakai yang agak gedean coba nanti tidurnya masih begitu atau jadi lurus nah nanti kemungkinan bisa agak-agak lurus kalau memang itu katurangkan eh mujur itu memang yang tidurnya selalu di tidurnya selalu mujur ke tangkeringan dan kalau miring itu juga sudah masuk asalkan selalu setiap tidur atau setiap malam posisinya begitu tidak hanya cuma semalam aja dua malam terus enggak terus begitu lagi nah itu enggak begitu tapi kalau yang namanya memperputut katurangan mujur itu setiap malam atau setiap tidur pasti tidurnya begitu kurang lebihnya begitu jadi kalau untuk kelangenannya coba diganti pakai tangkeringan yang agak gedean nah agak gedean nanti kalau tidurnya masih begitu atau apakah malah jadi normal posisi begini ataukah miring ataukah lurus nah nanti dilihat lagi kalau tidurnya masih miring tapi condongnya itu condong miring nah itu sudah masuk aturangkan eh mujur itu kalau yang pakemnya yang itu emang tidurnya tidurnya mujur gitu mujur walaupun kakinya nanti jatuhnya depan belakang tapi kalau yang kayak gitu biasanya tangkeringannya agak gedean kalau yang tangkeringan kecil atau enggak apa ya kalau di alamnya di hutan biasanya pake yang istilahnya ranting rantingnya itu agak gedean jadi bisa tidurnya di samping gitu begitu ya untuk Om Babi Jatayu mewakili kawan-kawan semua mudah-mudahan paham ya ngomongnya gelipat-gelipat tapi mudah-mudahan dimengerti pembawaan orang masing-masing untuk kawan-kawan yang mungkin ada yang punya pendapat lain boleh untuk komentar di kolom komentar dan kalau yang eh mengoreksi silahkan untuk mengoreksi saya saya juga sebetulnya belum begitu paham tapi saya usahakan untuk paham tapi kalau memang kalau untuk dari mbak dulu kalau ngasih eh tau juga begitu memang ada dari dulu namanya katurangan mujur jadi kalau yang mujur itu ya memang posisinya mujur gitu tapi kalau miring pun juga sudah masuk tapi dengan kemiringannya itu sudah mendekati mujur nah gitu kurang lebihnya nah mungkin ini aja dulu untuk video kali ini dan mohon maaf ini juga menampilkan si empret biarin si empret karena tidak ada burung perkutut mujurnya yang buat contoh jadi untuk video kali ini mungkin saya akhiri dulu kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati saya mohon maaf kalau ada serang kritiknya silahkan tulis di kolom komentar dan untuk eh kawan-kawan yang mungkin ada pengalaman lain silahkan tulis di kolom komentar supaya kita bisa belajar bersama atau belajar bareng atau Sinau bareng baik kawan-kawan saya akhiri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh